Setan Harpa Jilid 27. Yeaa, aku memang tak akan mendapatkan apa-apa lagi kalau memang begitu, buat apa kau mesti mencari kesulitan dan kepedihan untuk diri sendiri? Yeu Ching tertawa getir. Tapi aai dia menghela nafas sedih. Siapakah orang yang hendak kau perkenalkan kepadaku itu kakak angkatku apa? Tia Soh Hiap? Seketika merah pipi Yeu Ching setelah mendengar ucapan tersebut, tiba-tiba saja ia menemukan bahwa Ong Bun Kim bersikap terlalu baik kepadanya. Ong Bun Kim bukannya tidak tahu kalau ia mencintainya, tapi dia selalu berpikir baginya, ia tak ingin dirinya terjerumus ke dalam kancah kemalangan akibat cinta, Melainkan memperkenalkan seorang lelaki yang jujur, seorang pemuda yang ganteng seperti Tia yang kepadanya. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa Yeu Ching menghela nafas panjang, tiba-tiba ia menemukan bahwa Ong Bun Kim adalah seorang pemuda yang baik hati dan mulia. Ia lantas menghela nafas panjang, bisiknya. Mungkin Yeu Ching tidak pantas baginya kenapa sebab ia terlalu baik. Ong Bun Kim segera tertawa lebar. Cukup, asalka sudah mengatakan kalau dia baik, itu berarti kesanmu terhadap dirinya adalah baik. Menjadilah kawan dulu urusan selanjutnya kita bicarakan. Kemudian Yeu Ching mengundurkan diri dari situ dan bersama Tia yang bertugas di luar gua Bu Jing Tong. Sampai waktu itu orang-orang yang berada dalam ruang tengah masih belum tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Ong Bun Kim terhadap kedua orang itu. Sementara persoalan telah selesai dibagikan, tengah hari sudah menjelang tiba. Bab 85 mendadak. Terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang, ternyata yang datang adalah Lui Tian Chiu. Ia memberi laporan lebih dulu kepada Ong Bun Kim atas segala hal yang telah dilakukan, kemudian secara resmi masuk pula menjadi anggota perguruan Sien Kiam Bun. Mendadak dari luar gua berkumandang suara teriakan lancang, Tian Lam Kiam Kek, jago pedang dari langit selatan, lantai hiap bersama putrinya Lan Syokling tiba berbareng dengan seruan itu, dari luar ruangan segera muncul seorang kakek berusia 50 tahunan yang menyandang pedang bersama Lan Syokling. Tian Seng Lo Jin segera menyongsong kedatangannya dan menegur sambil tersenyum, Lan Lote, apakah kau datang untuk menggabungkan diri dengan perguruan Sien Kiam Bun ketika Tian Lam Kiam Kek menyaksikan Tian Seng Lo Jin juga berada di selu ia kelihatan agak tertegun, kemudian sahutnya sambil menggeleng berulang kali. Bukan jawaban ini sama sekati di luar dugaan, tak urung semua orang dibuat tertegun juga oleh jawaban dari Tian Lam Kiam Kek itu. Tian Seng Lo Jin tertegun beberapa saat lamanya, kemudian bertanya, entah karena urusan apa kau datang kemari mencari Ong Bun Kim. Ong Bun Kim yang mendengar perkataan itu merasakan hatinya bergetar keras, serunya, ada arusan apa kau mencari aku kau kah yang bernama Ong Bun Kim benar Ong Bun Kim, bagaimana rencanamu selanjutnya? Apa yang hendak kau lakukan terhadap putriku kalau didengar dari perkataan itu tak sulit untuk menduga kalau kedatangan Tian Lam Kiam Kek keempat itu adalah disebabkan masalah putrinya. Ong Bun Kim menjadi tertegun, sahutnya tanpa sadar. Aku tidak tahu, apa? Kau sudah mempermainkan putriku, sekarang masih mengatakan tidak tahu apa yang akan diperbuat seluruh wajah Tian Lam Kiam Kek menahan hawa amarah, sinar matanya memancarkan hawa napsu membunuh yang mengerikan, ditap-tapnya Ong Bun Kim tanpa berkedip. Tiba-tiba Giyok Bin Hiap tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha, saudaralan masih kenal dengan aku Ye U Tiong serunya. Sinar matu, Tian Lam Kiam Kek segera dialihkan ke atas wajah Giyok Bin Hiap, paras mukanya tiba-tiba berubah bersebinar, kemudian serunya. Ha 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 ha, kau? Jadi kau masih hidup benar saudaralan apakah kedatanganmu adalah untuk menegur serta minta pertanggungan jawab dirinya boleh dibilang begitu. Saudaralan, mengapa kau harus datang dengan marah-marah? Buncu kami amat mencintai putrimu, tentu saja dia akan mengawininya secara resmi. Ong Bun Kim sungguhkah perkataan itu benar, dia telah menjadi istriku, tentu saja aku akan mengawininya secara resmi. Giyok Bin Hiap segera tertawa pula. Nah dia sudah berkata sendiri, tentunya kau tak bisa berbicara apa-apa lagi. Bukan ya, tentu saja aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Ong Bun Kim mengapa kau tidak segera datang untuk memberi hormat kepada mertuamu buru-buru. Ong Bun Kim maju menghampirinya dan menjura dalam-dalam katanya. Ayah mertua di atas, harap terimalah hormat dari Ong Bun Kim. Tianlem Kiamkek segera tertawa terbahak-bahak. Ha 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 tak usah banyak adat serunya. Ong Bun Kim segera berjalan ke hadapan Lan Siok Ling, lalu tanyanya. Siok Ling, sejak berpisah baik-baikah kau terima kasih atas perhatianmu, maka Ong Bun Kim pun segera memperkenalkan mereka berdua kepada jago-jago lain yang tidak dikenalnya, tentu saja Tianlem Kiamkek juga mengetahui tentang hubungan Ong Bun Kim serta Kuan Shok Kim. Setelah berbincang-bincang sebentar, secara resmi kedua orang itu baru masuk menjadi anggota perguruan Sin Kiam Bun. Tiba-tiba dari luar pintu sana berkumandang suara teriakan yang amat nyaring, Ti Tengkek datang tampak Ye U Ching menghantar Ti Tengkek, jagoan pembawa lampu, berjalan masuk ke dalam ruang tengah. Dengan suara dalam Giok Bin Hiap segera menegur, Ti Tengkek, apakah kau datang kemari untuk menggabungkan diri dengan perguruan kami benar harap maju meneriam bah pedang. Ti Tengkek Mak Ju menyembah perdang dan mengangkat sumpah, kemudian pelan-pelan mengundurkan diri ke sisi kanan. Sementara itu, seruan nyaring kembali berkumandang datang dari luar ruangan, kelelawar malam tiba, Liong Hao Hiap, Pendekar Naga Harimau, tiba, Pat Chi Ke Yong, Raja Pengemit Berjari Delapan, tiba, Cigan Sin Kun, Raja Sakti Bermata Merah, tiba, Hiat Pian Sin Kunti Banggawau Tiau Kek tiba, manusia-manusia beruntun berdatangan ke dalam ruangan, dalam waktu singkat dalam ruangan yang sangat luas itu telah berkumpul jago-jago nomor satu yang datang dari seluruh dunia persilatan. Mendadak terdengar seruan nyaring berkumandang dari luar. Hiat H.O. Kau Chu beserta anggota perkumpulannya tiba, ketika Ong Bun Kim mendungakan kepalanya, terlihatlah seorang kakek berbaju merah dengan membawa puluhan orang anggota perguruannya melangkah masuk ke dalam ruangan. Hiat H.O. Kau Chu ada urusan apa kau datang kemari Giyok Bin Hiap segera menegur dengan suara lantang. Ada sesuatu urusan yang hendak ku tanyakan urusan apa dengan wajah tanpa emosi. Hiat H.O. Kau Chu tertawa dingin, lalu katanya dengan lantang. Tolong tanya apa tujuan Sien Kiam Bun ini didirikan dalam dunia persilatan membantu kaum Iemah dan membasmi kejahatan, apakah kalian hendak melenyapkan kaum manusia laknat dari dunia persilatan serta menegakkan keadilan serta kebenaran bagi umatnya. Betul kalau memang begitu, aku dengan memimpin seluruh anggota perguruanku bersama-sama menggabungkan diri dengan perguruan Sien Kiam Bun. Dan ucapan dari Hiat H.O. Kau Chu ini kontan saja membuat semua orang menjadi tertegun. Apakah tidak boleh Hiat H.O. Kau Chu segera bertanya lagi ketika melihat sikap heran semua orang. Siapa yang berkata demikian jawab Giyok Bin Hiap. Harapkah suka menyebutkan dulu siapa namamu. Ang Yeunian silahkan menyembah pedang Kau Chu dari perkampulan Hiat H.O. Kau ini segera memimpin anak buahnya yang berjumlah empat puluhan orang itu untuk bersama-sama menyembah kepada pedang Sien Kiam. Dengan suara dalam Giyok Bin Hiap kembali berkata, Ang Yeunian, apakah kau bersama anak buahmu benar-benar ingin masuk menjadi anggota perguruan kami dengan lulus ikhlas benar kau bersumpah akan setia kepada perguruan benar silahkan mengangkat sumpah setelah Ang Yeunian sekalian mengangkat sumpah berat. Mereka pun mengundurkan diri ke sisi ruangan. Dengan demikian, anggota Sien Kiam Bun telah bertambah dengan empat puluh anggota baru. Menyusul kemudian, tak sedikit kawanan jago dari dunia persilatan yang berbondong-bondong datang ke sana. Mendekati tengah hari, dalam ruang tengah telah berkumpul ratusan orang jago lihai yang datang dari seluruh penjuru dunia persilatan. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar seruan lantang lagi berkumandang memecahkan keheningan. Pangcu dari perkumpulan Cian Ih Pang beserta anak buahnya tiba. Tampak seorang kakek berusia enam puluh tahunan dengan memimpin dua puluhan anggota perkumpulannya melangkah masuk ke dalam ruang tengah. Dengan suara mantap Giok Bin Hiap lantas menegur. Cingin Pangcu, apakah kau dengan membawa anak buahmu ingin menggabungkan diri dengan perguruan kami? Benar, tapi sebelumnya aku ingin mengajukan satu pertanyaan lebih dulu soal apa benarkah perguruan Sien Kiam bergerak untuk membasmi yang jahat dan menolong kaum lemah? Benarkah tujuan kalian adalah demi ditegakan pengadilan serta kebesaran bagi umat persilatan? Benarkah perguruan Sien Kiam Bun akan membantai kaum iblis dan susat dengan pedang Sien Kiam? Benarkah kalau memang begitu, aku beserta semua anggota perguruan bersedia untuk menggabungkan diri dengan perguruan Sien Kiam Bun setelah itu berdatangan pula Pek Im Cheng dan Sien Leong Pei yang datang sambil membawa puluhan orang bekas anak buahnya. Dengan begitu jumlah anggota Sien Kiam Bun telah mencapai beratus-ratus orang banyaknya. Selewatnya Senja, sudah tiada orang yang muncul kembali di dalam gua Bu Jing Tong. Keenam orang Chiang Bun Jin dari Partai Sialin, Butong, Kun Lun, Gobi, Tiong Lem serta Hong Tong Pei dengan membawa dua orang muridnya berdatangan juga untuk memelihahkan upacara tersebut, selain mengucapkan terima kasih kepada Ong Bun Kim atas dikembalikannya ke enam jilid kitab pusaka mereka. Sementara itu Ong Bun Kim sedang memperhatikan akan dua orang, mereka adalah Ku Pek Ho serta si bunga iblis dari neraka, mengapa sampai sekarang kedua orang itu belum datang juga? Apakah mereka tak akan datang? Mendadak. Dari luar gua berkumandang kembali suara teriakan lantang. Tai Pangcu dari perkumpulan Huimopang Ku Pek Hoa tiba begitu nama Ku Pek Hoa disebutkan, semua orang segera merasakan hatinya bergetar keras, dua per tiga dari mereka yang hadir segera berubah hebat wajahnya. Mereka termasuk juga Tiang Seng Lojin serta Giok Bin Hiap berdua. Dalam pada itu, Ku Pek Hoa dengan langkah yang lemah gemulai berjalan masuk ke dalam ruangan. Mendadak terdengar suara tertawa dingin berkumandang memecahkan keheningan, sesosok bayangan manusia berwarna merah berkelebat lewat, tahu-tahu jalan pergi perempuan itu sudah terhadang. Ku Pangcu seru orang itu, masih kenal dengan aku orang siang paras muka Ku Pek Hoa juga berubah hebat. Tentu saja kenal jawabnya, tidak ku sangka Ang Pangcu sudah tiba di sini. Dalam pada itu tak sedikit jumlah orang yang mendesak kehadapan Ku Pek Hoa, mereka termasuk juga Pangcu dari Ching Ih Pang, Chai Chu dari Sin Hang Chai serta banyak lagi lainnya. Terdengar seseorang, menegur dengan suara dingin. Ku Pangcu kalau sudah bermusuhan rasanya jalan di dunia ini terlalu sempit, tidak disangka kita akan bersua kembali di sini, tolong tanya ada urusan apa kau datang kemari aku datang untuk mencari Ong Bun Kim. Ku Pangcu, kejahatan yang kau lakukan sudah terlalu banyak, lebih baik kita selesaikan dulu hutang-hutang lama kita, dalam waktu singkat sudah ada puluhan orang jago yang mengurungnya di tengah arena. Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat setelah menyaksikan kejadian itu bentaknya tiba-tiba, mundur semua bentakan dari anak muda tersebut sangat keras bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, tanpa sadar semua orang menghentikan langkah kakinya, kemudian dengan sinar matujuri mereka memandang wajah Ong Bun Kim, tak seorang pun yang berkata apa-apa. Dengan paras muka berubah hebat Ong Bun Kim membentak, dia adalah istriku, kalian berani berbuat apa terhadap dirinya ucapan tersebut bersifat menantang, kontan saja membuat paras muka beberapa orang itu kembali berubah hebat. Ku Pek Hoa dengan wajah yang amat sedih dan perasaan yang tersiksa berdiri mematung di sana. Kau Chu dari perkumpulan Hiat Ho Kau segera maju ke depan, kemudian serunya. Lapor Bun Chu, apakah Ku Pang Chu adalah istrimu benar apa? Bun Chu tidak tahu kalau ia sudah menciptakan pembunuhan berdarah yang mengerikan sekali dalam dunia persilatan soal ini, dia telah membunuh lima puluhan orang anggota perguruan kami, hutang darah tak bisa ditunggak, harap Bun Chu memberi keadilan serta kebenaran untuk kami. Pang Chu dari Ching Ih Pang juga maju ke depan sambil berseru pula, Ku Pang Chu juga telah membunuh tiga puluhan orang anggota perguruan kami, dia membunuh puluhan orang anggota benteng kami, seru Sin Leong Chaya Chu pula sambil maju ke depan, oleh karena pun Chaya Chu tak sanggup menandingi kelihayannya sehingga untuk bisa membalas dendam. Maka kami baru berkeputusan untuk masuk menjadi anggota perguruan Sin Tiambun, Chiang Bun Jin dari Tiong Lempi yang berdiri di sisi ruangan juga segera maju ke depan seraya berseru, Ong Bun Chu, dia telah membunuh juga tujuh orang anggota partai kami yang tidak berdaya, dia telah membunuh ayahku, dia membunuh kakakku. Dia membunuh, Dalam waktu singkat, seluruh ruangan itu dipenuhi oleh teriakan-teriakan penuh emosi, bisa dibayangkan betapa kalutnya suasana ketika itu. Giyok Bin Hiap segera berkata pula, Bun Chu aku pun pernah menyaksikan ia membunuh sepasang suami istri tua yang sedang mencari obat di atas tanah perbukitan, hanya dikarenakan sepasang suami istri itu enggan masuk menjadi anggota perguruannya, keadaan Ong Bun Kim benar-benar mengenaskan sekali, paras mukanya berubah menjadi pucat tia seperti mayat, mulutnya terbungkam dalam seribu bahasa, dia tak tahu apa yang mesti dilakukan untuk menanggulangi keadaan tersebut. Paras mukaku Pek Hoa sendiri pun pucat tia seperti mayat, peluh sebesar kacang jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Teriakan-teriakan masih bergema di seluruh huangan, seakan-akan semua orang merasa tidak rela jika Kup Pek Hoa tidak dibunuh pada saat itu juga. Hampir meledak benak Ong Bis Kim oleh kejadian itu segera bentaknya keras-keras, tutup mulut suara hiruk pikuk yang sangat ramai itu segera menjadi tenang kembali, sorot metu semua orang pun bersama-sama dialihkan ke atas wajah Ong Bun Kim. Sekujur badan Ong Bun Kim gemetar keras, setelah agak tertegun serunya. Apa, apa yang kalian inginkan bunuh dia? Bunuh iblis perempuan itu sampai mati, balaskan dendam bagi orang-orang yang mati di tangannya. Bunuh suasana dalam ruangan itu kembali dipenuhi dengan bentakan-bentakan dan teriakan-teriakan emosi. Tutup mulut bentak Ong Bun Kim teramat gusar. Sekali lagi teriakan semua orang tertindih oleh bentakan Ong Bun Kim yang amat keras itu. Dengan perasaan agak emosi Ong Bun Kim berseru. Aku tak akan membunuhnya karena dia adalah istriku mendengar ucapan tersebut. Paras muka semua orang telah berubah sangat nanar. Ketua dari Hiat H.O. Kau, Ching Lih Pang dan Sin Leong Chai serentak bertanya. Bun Cu apakah kau tidak bersedia untuk membalaskan dendam bagi saudara-saudara kami yang telah terbunuh di tangannya benar? Karena dia adalah istriku kau cu dari Hiat H.O. Kau segera mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, haaah. Ong Bun Kim, kau tidak memiliki kebijaksanaan sebagai seorang Bun Cu dari perguruan Sin Kiambun. Haaah, 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 kau bilang apa bentak Ong Bun Kim dengan suara menggelegar. Hawa napsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya. Dengan dingin kau cu dari Hiat H.O. Kau berseru. Apabila Bun Cu tidak bersedia memikirkan masalah yang menimpa anggotanya. Kami akan mengundurkan diri saja dari perguruan Sin Kiambun. Kami juga akan mengundurkan diri. Kami juga, suasana kembali terjadi kegaduhan. Tiga per empat dari jumlah anggota Sin Kiambun yang terdiri dari seratus lima puluhan orang ditu serintak beraranjak dari tempat masing-masing dan berjalan keluar dari ruangan itu. Terbelalak lebar sepasang Meta Ong Bun Kim setelah menyaksikan kenyataan itu, peluh sebesar kacang kedelai bercucuran membasai jidatnya. Tindakan pemboikotan yang dilakukan orang-orang itu sama sekali di luar dugaan Ong Bun Kim. Perkembangan yang terjadi di situ menimbulkan perasaan kaget bercampur ngeri dalam hatinya. Berhenti tiba-tiba Giyok Bin Hiap membentak dengan suara berat dan dalam. Bentakan dari Giyok Bin Hiap yang keras bagaikan guntur yang membelah angkasa di tengah hari bolong itu segera menghentikan langkah kawanan orang yang sedang melangkah keluar dari ruangan itu, sorot meti mereka serentak dialihkan ke atas wajah Giyok Bin Hiap. Dengan suara yang berat dan serius Giyok Bin Hiap segera berseru lagi dengan lantang, sebagai anggota perguruan, mana boleh kalian bersikap demikian terhadap ketua sendiri terdengar ada yang berteriak, dia tidak pantas. Dia tidak becus, dia tidak pantas menjadi ketua perguruan Sien Kiyambun, teriakan-teriakan keras mulai berkumandang kembali dalam ruangan, orang berteriak dengan gusar, mendongkol dan tidak puas, keadaan semacam ini benar-benar mengerikan sekali. Bab 86 Sekujur Badan Kupet Khoa Gemetar Keras, dia hanya bisa berdiri kaku di tempat. Paras muka Ong Bun Kim juga berubah menjadi pucat tia seperti kertas, seluruh badannya basah olah keringat, keadaannya mengenaskan sekali, agaknya dia seperti lagi mempertimbangkan satu hal. Buncu tiba-tiba Giyok Bin Hiap berseru ke arah Ong Bun Kim dengan suara lantang. Ong Bun Kim merasakan hatinya bergetar keras, sorot matanya segera dialihkan ke wajah Giyok Bin Hiap. Ada apa tanyanya? Sekarang kau harus mengambil keputusan tegas keputusan apa bunuh Kupet Khoa apa teriak Ong Bun Kim dengan metemi otot besar, kau suruh aku membunuh dirinya benar, jika Kupet Khoa tidak dibunuh, hati mereka semua tak akan puas. Ong Bun Kim menjadi marah sekali serunya. Apakah kita tak dapat mengampuni dirinya? Tak ada orang yang mau mengampuni dirinya Ong Bun Kim segera tertawa seram, serunya. Aku tak akan membunuhnya, lantas apa yang hendak kau lakukan apakah aku Ong Bun Kim tak boleh melindungi keselamatan istriku sendiri Buncu? Saat ini bukan saat yang tepat untuk mempeributkan persoalan semacam itu seru Giyok Bin Hiap dengan suara dalam. Beginilah sifat aku Ong Bun Kim, apa yang hendak ku lakukan segera ku lakukan, bila aku tak mau aku bisa menghilangkannya, dia adalah istriku, aku tak bisa tidak harus melindungi keselamatannya Buncu. Apakah kau tak akan memikirkan kepentinganmu Tegur Giyok Bin Hiap Dingin? Ong Bun Kim merasakan hatinya bergetar keras dalam upacara peresmian semacam ini, sudah barang tentu dia harus memikirkan masalah besar daripada kepentingan pribadi, Tapi, kalau tidak, bukankah hal ini akan menjadi tertawaan orang banyak? Tapi, jika ia tak dapat melindungi keselamatan diri istrinya, bukankah orang banyak pun akan mencemoh ketidakbecusan dirinya? Dari dua hal tersebut dia harus memilih salah satu di antaranya. Kembali Giyok Bin Hiap berkata, Buncu kalau kau tidak mengambil keputusan yang bijaksana, nama baik perguruan Sien Kiam Bun akan hancur dan musnah di tanganmu. Ong Bun Kim menggertak giginya kencang-kencang, disapunya sekejap kawanan jago dihadapannya lalu bentaknya keras-keras. Harap kalian semua tenang di tengah bentakan keras dari Ong Bun Kim itu, suasana dalam ruang segera pulih kembali dalam keheningan, sinar mati semua orang kembali dialihkan ke wajah Ong Bun Kim untuk menantikan jawabannya. Bagaikan seekor yang jago yang kalah bertarung, dengan suara lemah dan berat Ong Bun Kim berseru. Apakah kalian bersikeras hendak? Menyuruhku membunuh dirinya? Betul dia harus dibunuh, jaga iblis perempuan keji itu. Kita harus membalaskan dendam lagi saudara-saudara kita yang sudah tewas secara mengenaskan di tangannya, yaa, perempuan laknat yang tidak berperi kemanusiaan itu harus dibunuh. Bentakan-bentakan marah bagaikan guntur yang menghajar benak Ong Bun Kim, selama hidupnya belum pernah merasakan kesedihan seperti apa yang pernah dialaminya sekarang. Teriakan-teriakan keras para jago kembali terhenti, suasana pun pulih kembali dalam keheningan. Dengan suara lantang, Ong Bun Kim segera berseru. Ia sudah bertobat dan menyesali semua perbuatannya, apakah kalian tak dapat memaafkan kesalahannya itu? Teriakan-teriakan emosi kembali. Berkumandang memecahkan keheningan. Tidak bisa diampuni, perempuan laknat itu tak boleh diampuni, dia sudah membunuh banyak orang, jiwanya tak boleh diampuni lagi, mengapa kalian bersikeras hendak menghukum mati dirinya seru Ong Bun Kim lagi dengan sedih, Bukankah pepatah bilang, orang sesat yang kembali, emas pun tak bisa menggantinya, sekarang dia sudah bertobat dari perbuatannya, mengapa kalian masih bersikap keji kepada dirinya sudah terlalu banyak orang yang dibunuh olehnya, manusia semacam itu tak boleh diampuni lagi bunuh dia. Bunuh, bunuh dia hampir saja Ong Bun Kim melelahkan air mati saking ngenasnya memikirkan soal ini, selama hidupnya baru pertama kali ini dia tak melakukan apa yang ingin dilakukannya, bagaimana mungkin hatinya tidak merasa sedih? Kembali ada orang berteriak keras. Buncu, kalau kau tak mau membunuhnya, kami akan segera angkat kaki dari sini, ya, pergi saja dari sini, maka kembali ada orang yang beranjak dan mulai melangkah keluar dari ruangan itu. Berhenti Ong Bun Kim segera membentak keras. Oleh bentakan dari Ong Bun Kim yang sangat keras itu, orang-orang yang mulai beranjak itu kembali terhenti. Kalian benar-benar ingin mendesaku untuk membunuh dirinya mendadak Ong Bun Kim membentak keras. Kami bukannya mendesakmu, tapi sudah menjadi kewajiban Buncu untuk melakukan perbuatan itu, tapi dia adalah istriku, aku tak bisa melakukannya, kalau begitu kau tak pantas menjadi Buncu dari perguruan Sin Kiambun. Paras muka Ong Bun Kim berubah sangat hebat, mendadak dia melompat bangun dari kursinya, lalu berseru, Bagus sekali, aku Ong Bun Kim memang tidak pantas menjadi ketua Sin Kiambun, kalian boleh memilih ketua yang baru, aku Ong Bun Kim segera akan meninggalkan tempat ini, seusai berkata, dengan langkah lebar dia lantas berjalan keluar dari ruang itu. Tindakan yang diambil pemuda ini pun jauh di luar dugaan semua orang, dengan perasaan terkejut dan tercengang mereka hanya mengawasi Ong Bun Kim dengan pandangan tertegun, suatu tindakan yang betul di luar dugaan siapapun. Dengan suatu gerakan cepat Giok Bin Hiap menerjang maju ke depan dan menghadang jalan pergi Ong Bun Kim, bentaknya, kau sudah gila haaah, 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 sudah gila seru Ong Bun Kim sambil tertawa seram, bukankah aku Ong Bun Kim berada dalam keadaan segar bugar lantas, mengapa kau? Aku tak akan menjadi ketua dari perguruan Sin Kiambun lagi, hal ini mana boleh jadi mengapa tidak? Kalau aku Ong Bun Kim tak bisa melindungi istriku yang telah bertobat dan mau kembali ke jalan yang benar, apa gunanya menjadi seorang buncu? Supek, harap minggir dengan pandangan tertegun Giok Bin Hiap mengawasi wajah Ong Bun Kim, tanpa sadar dia menyingkir ke samping memberi jalan lewat. Ong Bun Kim segera berjalan ke hadapan. Kupek Hoa, kemudian serunya dengan nyaring, mari kita pergi ke mana tanya Kupek Hoa tertegun. Asal pergi menimbegalkan tempat ini, kemanapun kita boleh pergi tapi Kupek Hoa segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tak akan pergi apa aku tak akan pergi, di atas wajahnya segera tampil tekadnya yang besar, kau telah melakukan suatu kesalahan besar, aku telah melakukan suatu kesalahan besar. Kenapa Kupek Hoa menghelah? Napas panjang. Katanya kemudian, aku bisa memahami cintamu kepadaku, tapi tidakkah kau mencintai anggota perguruanmu? Aku mencintainya kalau memang begitu, harap mundur kembali ke tempatmu, akan kuatasi masalah ini, Ong Bun Kim tertegun dan berdiri termangu-mangu seperti orang yang kehilangan ingatan, untuk sesaat lamanya dia tak tahu apa yang mesti dilakukannya. Aku memang benar-benar pantas untuk mati ucapku Pek Hoa dengan amat sedih. Ah 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 ah, aku tahu, sebelum ku habiskannya waku sendiri, setiap orang tak akan merasa puas. Aku yakin dengan kemampuan serta kekuatan yang kumiliki sekarang, aku masih sanggup untuk melindungi keselamatanmu. Tidak Kupek Hoa menggelengkan kepalanya berulang kali, di dalam persoalan ini kau tak akan sanggup melindungi diriku, apa yang sewajarnya kau dapatkan, aku sudah sepantasnya untuk memberikan kepadamu. Bila aku terbunuh, semua orang akan tak keluk, kenapa pula tidak ku lakukan hal ini demi kepentinganmu. Kupik Hoa, kau, bunuhlah aku tukasku. Kupik Hoa dengan wajah yang tegas dan tekat yang mantap. Tidak teriak Ong Bun Kimi dengan penuh emosi, aku tak akan membunuhmu, sebab kau adalah istriku Ong Bun Kim, jika kau tak berani membunuhku, maka kau adalah seorang lelaki pengecut lelaki yang berjiwa banci. Tidak, walau apapun yang akan kau ucapkan, aku tak akan melakukannya, aku cinta padamu Ong Bun Kim. Sekarang belum waktunya untuk membicarakan soal cinta, sepanjang sejarah kehidupanku terlalu banyak kejahatan yang telah kulakukan, bila kematian ku bisa membuat hati semua orang taklu kepadamu, aku bersedia melakukannya dengan senang hati dan kau pun seharusnya mengambil keputusan tersebut. Ong Bun Kim tidak berbicara apa-apa, dia merasa semakin sedih, semakin pedih dan sangat tersiksa batinnya. Betul setiap ucapan dari Kupik Hoa itu keluar dari hati sanubarinya yang paling murni, tapi tegakah Ong Bun Kim untuk membunuhnya? Membunuh seorang istrinya sendiri? Kembali Kupik Hoa berkata, Ong Bun Kim, apakah kau tidak memiliki jiwa tegas seorang lelaki kesatria yang mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi? Ong Bun Kim berdiri tertegun dengan wajah yang mengenaskan sekali, ia betul-betul runglai bagaikan seekor ayam jago yang sudah kalah bertarung. Tak usah ragu-ragu lagi kembali Kupik Hoa berkata, Baliklah kembali ke tempatmu, berilah kesempatan kepadaku untuk berbincang-bincang dengan mereka, perasaan Ong Bun Kim ketika itu benar-benar amat sedih yang tak terlukiskan, penderitaan dan siksaan batin yang dialaminya sekarang belum pernah dialami sebelumnya. Ia mencintai seorang perempuan tapi tak mampu untuk melindungi keselamatan jiwanya, kemana larinya kemampuan seorang lelaki yang mampu melindungi kaum lemah? Dengan tubuh yang lemas, badan yang lunglai pelan-pelan dia berjalan kembali ke dalam ruang tengah, lalu menjatuhkan diri duduk dengan wajah memucat. Menanti pemuda itu sudah masuk ke ruangan, Kupik Hoa baru tertawa getir, ditatapnya sekejap jago yang berada di hadapannya, kemudian berseru. Sobat-sobat sekalian, sorot metu segenap jago yang berada daia meruangan itu segera dialihkan bersama ke wajah Kupik Hoa, tak seorang pun di antara mereka yang bisa menduga perkataan apakah yang hendak diucapkan oleh gadis itu. Dengan tekat yang bulat dan wajah yang serius gadis itu melanjutkan kembali kata-katanya. Aku mengerti semua tindakan serta perbuatan yang kalian lakukan sekarang adalah suatu tindakan yang benar, sepasang tanganku Pek Hoa memang sudah bernodakan darah manusia, aku memang sudah banyak membunuh manusia, untuk itu aku pantas menerima kematianku sebagai hukuman atas dosa-dosaku itu, mati di hadapan mereka semua. Kalau hari ini sampai tidak dilaksanakan, lantas dimanakah letak keadilan dan kebenaran ia berhenti sebentar untuk mengendalikan perasaan sedih dan pedih yang tak terlukiskan dengan kata-kata itu, kemudian melanjutkan. Ong Bun Kim pasti akan membunuhku, cuma ada sepatah kata inginku ucapkan lebih dulu sebelumnya, bila aku telah mati nanti aku harap kalian semua bersedia untuk berbakti dan setia kepada Ong Bun Kim, kedamaian memang diraih dengan pengorbanan. Pengorbanan tersebut membutuhkan pula darah dan keringat. Aku harap kalian semua bersedia untuk meluluskan permintaanku itu. Perkataan tersebut cukup mengharukan siapapun yang mendengarnya. Setelah berhenti sebentar ku pek hoa berkata lagi dengan suara yang dalam dan berat, sebelum aku mati, aku harus menjadi anggota Sintiam Bun lebih dulu, kalau tidak Ong Bun Kim mana akan membiarkanku pinjam pedangnya untuk mati. Kali ini semua orang menjadi tertegun dan tercengang, agaknya mereka tidak menyangka kalau gadis tersebut akan mengambil tindakan sejauh itu. Begitu selesai mengucapkan kata-kata itu, agaknya ku pek hoa merasakah perasaannya sudah jauh lebih kendor dan nyaman, pelan-pelan dia beranjak dan masuk ke dalam ruangan. Beratus-ratus orang jago yang hadir di dalam ruangan itu hanya termangu belaka, rupanya mereka sudah terpengaruh oleh kata-katanya itu, malah banyak di antara yang merasa kagum atas tekat dan keputusan yang diambil ku pek hoa itu. Tak bisa disangka lagi dia amat mencintai Ong Bun Kim, dan sekarang ia bersedia mengorbankan diri demi memperoleh dukungan beratus-ratus orang anggota bagi perjuangan Ong Bun Kim. Dalam hal ini sudah jelas tak akan bisa dilakukan oleh siapa saja di dunia ini. Selangkah demi selangkah ku pek hoa berjalan masuk ke dalam ruangan dan akhirnya berhenti di depan meja sembah yang Diam-diam Giyok bin Hiap merasa kagum sekali atas tekat dan keberanian gadis itu dalam mengambil keputusan, sehingga tanpa terasa muncul juga perasaan sedih dan iba dalam hatinya. Dengan suara yang sedih Giyok bin Hiap bertanya, Ku pek hoa, bersediakah kau masuk menjadi anggota perguruan Sin Kim Bun bersedia menyembah pedang dengan tuyus Dan bersungguh-sungguh ku pek hoa segera menjatuhkan diri berlutut serta menyembah dengan penuh rasa hormat. Ku pek hoa kemudian Giyok bin Hiap berseru dengan suara dalam, Bersediakah kau untuk setia kepada buncu bersedia angkat sumpah ketika ku pek hoa selesai mengangkat sumpah berat, Dengan suara dalam Giyok bin Hiap berkata, Ku pek hoa, sekarang secara resmi kau telah menjadi anak murid perguruan kami. Ku pek hoa segera mengiakan, pelan-pelan dia bangkit berdiri dan berjalan ke hadapan Ong Bun Kim, Kemudian setelah berlutut kembali, ujarnya, Lapor buncu ada apa suara Ong Bun Kim kedengaran agak gemetar. Sebelum Tecu masuk menjadi anggota perguruan Sin Kiam Bun telah banyak melakukan kejahatan dan pembunuhan keji, Setelah masuk menjadi anggota Sin Kiam. Bun, mohon buncu bersedia memberi kematian kepada Tecu untuk menebus dosa-dosa dan kesalahanku ini. Sekujur badan Ong Bun Kim gemetar keras, ia sampai menggigil tanpa sebab. Oh hatian, apakah akan ia serahkan pedang suci itu untuk membunuhnya? Membunuh istrinya sendiri paras mukanya berubah menjadi pucat pia seperti mayat, Mimik wajahnya tampak mengerikan sekali, Dia cuma bisa melototkan sepasang matanya lebar-lebar dan mengawasi ku pek hoa yang berlutut di hadapannya itu tanpa berkedip, Suasana di dalam ruangan segera berubah menjadi tenang, sepi, tak kedengaran sedikit suara pun. Dengan suara berat giyok bin hiap segera berseru. Kalau ku pek hoa bisa mati di ujung pedang Sin Kiam, kejadian ini merupakan suatu kehormatan baginya. Buncu, sepantasnya kalau kau meluluskan permintaannya itu Ong Bun Kim masih tetap termangu-mangu dan duduk tertegun tak tahu apa yang mesti dilakukan. Buncu, apakah kau tidak meluluskan permintaan dari Tecu ini pinta ku pek hoa dengan pedih? Bab 87 Dalam keadaan yang teramat sedih, Ong Bun Kim menghela napas panjang, Perkembangan situasi yang dihadapinya ini memaksa dia mau tak mau harus mempersembahkan pedang sucinya itu. Demi kepentingan perguruan Sin Kiam Bun, demi perasaan setiap orang, Ia harus melaksanakan perbuatan yang sama sekali tidak dikehendakinya itu. Sekalipun rasa sedih yang mencekam perasaannya sekarang tak terlukiskan dengan kata-kata, Akan tetapi sekarang dia perlu untuk menahan diri dan mengendalikan perasaan, Maka secara tiba-tiba dia mengambil keputusan. Dengan suara dalam dan berat dia pun bertanya, Ku pek hoa, bersediakah kau untuk menerima kematian bersedia? Kalau begitu matilah dia bangkit berdiri dan mengambil pedang Sin Kiam itu dari atas meja altar, Kemudian diserahkan kepada ku pek hoa. Tangannya yang memegang pedang itu tampak gemetar sangat keras, Bisa dibayangkan betapa besarnya gejolak perasaan yang dialaminya waktu itu. Dengan tenang ku pek hoa menerima pedang Sin Kiam tersebut, Lalu berkata, Terima kasih atas kesediaan buncu menghadiahkan kematian yang terhormat bagi tecu suatu tragedi yang memilukan hati pun. Akhirnya, berlangsung juga. Dalam waktu singkat suasana di dalam ruangan tengah itu berubah menjadi murung hening, Suasana sedih dan duka yang amat tebal secara tiba-tiba menyelimuti perasaan setiap orang. Ong Bun Kim tak sanggup mengendalikan luapan rasa sedihnya lagi, Titik air metu jatuh berlinang membasai pipinya. Ku pek hoa berjalan langsung menuju ke tengah ruangan, Paras mukanya dingin dan kaku sama sekali tidak terlintas luapan emosi apapun juga, Sekalipun ada, itu pun cuma sinar kesedihan yang sangat mendalam. Sorot metu semua orang telah tertuju pada dirinya. Pelan-pelan dia mengangkat pedang sin kiam itu ke tengah udara, Ujung pedang telah menempel di atas perutnya, Asal dia sedikit mempergunakan tenaganya, Maka gadis itu akan segera tewas di ujung pedang sin kiam tersebut. Tak sedikit di antara mereka yang tak tega menyaksikan tragedi itu berlangsung di depan matanya, Pelan-pelan mereka melengos ke arah lain atau menundukkan kepalanya rendah-rendah. Sepasang metu ku pek hoa sudah mengembang air mata, Titik air matu meleleh keluar dan membasai pipinya, Dia ingin menangis, akan tetapi tiada suara isak tangis yang keluar dari mulutnya. Wajah Ong Bun Kim juga basah oleh air matu yang jatuh bertucuran dengan derasnya. Dengan penuh air matu yang bertucuran, Ku pek hoa menatap wajah Ong Bun Kim lekat-lekat, Lama, lama sekali akhirnya dia baru berbisik dengan lirih. Ong Bun Kim, kita segera akan berpisah, Berpisah untuk selamanya, Bisikan tersebut tidak diucapkan keluar, Tapi air mata yang bercucuran menggantikan suara hatinya. Akhirnya dia pejamkan matanya rapat-rapat, Tangan kanan yang memegang pedang sin kiam gemetar sangat keras. Ong Bun Kim segera melengos ke arah lain. Ia tak tega menyaksikan tragedi tersebut berlangsung di depan matanya. Oh oh tian apa yang terjadi hari ini tak akan pernah dilupakan selamanya. Mendadak. Suara dengusan tertahan bergema dari mulut ku pek hoa. Dengan cepat Ong Bun Kim berpaling, Ketika ia menyaksikan sin kiam telah menembusi perut ku pek hoa, Menyusul dicabutnya senjata mestika tersebut, Darah segar segera memunkrat keluar dengan amat gerasnya. Paras muka ku pek hoa berubah menjadi pucat pia seperti mayat, Dengan sempoyongan dan mundur beberapa langkah ke belakang. Dengan cepat tangannya digunakan untuk menekan mulut lukanya yang melebar, Terang, pedang sin kiam segera terjatuh ke tanah, Menyusul kemudian tubuhnya sempoyongan juga lantas roboh ke atas tanah. Ku pek hoa Ong Bun Kim segera menjerit sekeras-kerasnya. Dengan suatu lompatan kilat dia menubruk ke arah ku pek hoa, Kemudian membopong tubuhnya yang sudah roboh ke tanah itu. Suatu tragedi yang memilukan hati akhirnya telah berlangsung. Mendadak. Segenap anggota sin kiam bun yang hadir dalam ruangan itu Sama-sama menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah. Harap bun cu suka mengampuni dosa kami semua serunya hampir berbareng dengan suara keras. Air matlah, turun dengan deras membasai seluruh wajah Ong Bun Kim, Mendadak ia mendongakan kepalanya dan tertawa seram, Sudah mati, sudah mati haaah, 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 Kalian telah memaksanya sampai mati, Suara tertawa itu kedengaran mengerikan sekali, Membikin bergidiknya hati siapapun juga. Giyok bin Hiap yang menyaksikan kejadian itu menjadi terperanjat sekali. Pelan-pelan Ong Bun Kim membopong tubuh Kupuk Khoa, Berjalan melalui hadapan lautan manusia yang berlutut di hadapannya Kemudian berjalan menuju keluar dari ruangan tersebut. Dengan suatu gerakan cepat Giyok bin Hiap melompat ke depan dan menghadang jalan perginya, Dengan cepat dia menegur, Bun Chu, mau apa kau minggir, Kalian iblis-iblis keji pembunuh manusia, Kalian semua yang telah memaksanya sampai mati dia, Dia telah mati sekarang kalian sudah gembira bukan? Haaah, 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 kalian sudah gembira bukan? Dengan langkah lebar dia melanjutkan perjalanannya keluar dari ruangan tersebut. Tak seorang manusia pun yang menghalangi kepergiannya, Siapapun dapat memahami bagaimana menderita dan tersiksanya perasaan pemuda itu sekarang. Ong Bun Kim telah berjalan keluar dari gua Bu Jing Tong sambil membopong Kupuk Khoa dia berjalan ke depan sana. Tanpa arah tujuan, Sementara titik air matu jatuh bercucuran membasai pipi Kupuk Khoa yang pucat pias itu engkohong, Tiba-tiba terdengar Kupuk Khoa berseru dengan kepayahan. Adik Khoa, kau baliklah kembali, Tidak, aku ingin berada bersamamu, Seperti orang kalap diciumnya gadis itu tiada hentinya, Mencium seorang istrinya yang sudah hampir tiada, Ciuman itu dilakukan secara lambat, khusus dipersembahkan kepadanya, Istrinya yang tersayang. Air matel telah bercampur darah, Tak terlukiskan betapa pedih dan hancurnya perasaan pemuda itu waktu itu. Adik Khoa akulah yang telah mencelakai dirimu, Tiba-tiba Ong Bun Kim berteriak. Andai kata kau kembali ke lem hai, Tak akan kau alami kejadian seperti hari ini, Adik Khoa, akulah yang telah mencelakai dirimu, Tidak, engkohong aku, Aku memang penuh dosa, Aku memang harus menebus dosa-dosaku itu dengan kematian, Suaranya sangat pedih dan tak jelas, Suaranya pun mulai lemah dan sayup-sayup. Mendengar perkataan itu, Ong Bun Kim merasakan hatinya bagaikan remuk rendam, Dia memeluk tubuhnya erat-erat dan menangis terseduh-seduh, Semua kesedihan yang mencekam perasaannya dilampiaskan keluar semuanya. Butiran air matu jatuh berlinang membasai pipinya, Membasai wajahnya, Ketika air matu mengering nanti, Jiwanya akan turut berakhir. Adik Khoa, Teriak Ong Bun Kim lagi dengan perasaan amat pedih, Engkohong, terima kasih banyak, Terima kasih banyak atas cinta kasihmu, Ong Bun Kim merasakan hatinya seperti disayat-sayat Dengan pedang yang amat tajam darah, Serasa bercucuran diri dalam hatinya, Apa yang harus diakatakan? Apa pula yang bisa diakatakan dalam keadaan ini? Kupek Khoa tertawa pedih, Kembali bisiknya, Engkohong kita, Kita memang tidak berjodoh, Kita, Kita memang tak berjodoh untuk menjadi suami istri, Ke, Kesalahan ini, Aku, Akulah yang menciptakan, Aku telah berbuat salah kepadamu, Aku hanya mi, Menyiksa dirimu, Oh oh oh, Adik Khoa Per, Percayalah kau, Aku, Amat, Amat mencintaimu, Per, Percayakah kau aku percaya aku, Aku, Aka selalu mengenang dirimu, Di dalam hatiku, Aku akan mengingat dirimu selalu, Mengingat cinta kasih yang, Yang telah kau berikan kepadaku, Engkohong, Dapatkah kau, Teringat pula akan diriku, Aku pasti akan mengenang dirimu selalu selama hidup, Mengenang terus dirimu, Aku titik aku telah mem, Mendapatkan cintamu, Engkohong, Semoga de a, Dalam penitipan yang akan datang, Ki, Kita bisa menjadi suami istri, Kau, Kau bersedia bukan? Aku bersedia sih, Seandainya bisa terjadi, Keadaan sih, Seperti itu, Aku, Aku pasti akan melayani dirimu sih, Secara baik-baik, Oh-oh-oh adik Hoa Engkohong, Mereka saling berteriak, Saling memanggil namanya, Teriakan menjelang datangnya, Maut membuat suasana bertambah terharu, Menyembah kepedihan hati siapapun juga yang melihatnya, Sekali lagi Ong Bun Kim memeluknya, Dan menciumnya secara kalap, Mencium dengan penuh kasih sayang, Kupek Hoa merasa puas, Merasa puas sekali, Dalam sejarah kehidupannya di dunia ini, Dia telah melakukan perbuatan yang paling mulia, Keinginan dan harapannya sebagai seorang gadis telah dimusnahkan oleh dia sendiri, Sesungguhnya ia memiliki kecantikan wajah yang luar biasa, Akan tetapi dia harus menerima akibat yang mengenaskan seperti itu, Yang ditinggalkan untuk umat manusia, Sesungguhnya kebajikan kah? Atau kejahatan dan keburukan? Ong Bun Kim masih saja menciumnya dengan kalap, Ciuman menjelang kematian, Suatu ciuman yang dilakukan dengan perasaan yang pedih dan hati yang wancur, Bibirnya yang kecil mungil sudah mulai menjadi dingin dan kaku, Dingin bagaikan selembar jiwanya juga sudah melayang meninggalkan badan kasarnya, Meninggalkan dunia yang fana ini untuk selamanya, Air matlah telah mengering, Darah pun ikut mengering, Adik Hoa, Adik Hoat jerit Ong Bun Kim dengan perasaan yang sangat pedih, Dia tak akan menjawab lagi, Tak mungkin akan menjawab untuk A selama-lamanya B kehidupan yang mengenaskan telah berakhir dengan sekulung senyuman, Lalu apa yang diperoleh di dalam kehidupannya ini? Ya A, Apapun tidak diperolehnya, Sekalipun ada, Itu pun tak lebih hanya mati di dalam pelukan orang yang dicintainya, Adik Hoa, Jerit Ong Bun Kim dengan perasaan ya A sangat sedih, Bagaimanapun dia berteriak, Sampai pecah tenggorokannya dia menjerit, Kupek Hoa yang telah tiada tak akan bisa menjawab lagi, Dia hanya bisa menyerahkan selembar jiwanya direnggut oleh malaikat lemaut di dalam rangkulan Ong Bun Kim, Dalam keadaan seperti ini Ong Bun Kim tak dapat mengendalikan perasaannya lagi, Sambil memeluk tubuh Kupek Hoa erat-erat, Dia menangis terseduh-seduh, Dalam sepanjang hidupnya, Belum pernah ia merasa sedih dan berduka seperti apa yang dirasakannya hari ini, Sebab secara tidak langsung dia adalah pembunuh yang telah mencelakai jiwa Kupek Hoa, Dialah yang menjadi penyebab atas matinya gadis itu, Suara isak tangis yang memilukan hati menggema dari tempat yang amat jauh sekali, Pada saat itulah, Sesosok bayangan manusia tiba-tiba berjalan menghampirinya kemudian berseru, Ong Bun Kim seperti tidak mendengar suara panggilan itu, Dia masih menangis terus, Melampiaskan keluar semua kesedihan yang mencekam perasaannya selama ini, Membiarkan air matanya jatuh bercucuran membasai seluruh wajahnya, Engkohong, Sekali lagi suara teriakan, Itu berkumandang memecahkan keheningan, Akhirnya Ong Bun Kim mendengar juga suara panggilan tersebut, Dengan meca basah oleh air meca pelan-pelan dia berpaling, Sesosok bayangan tubuh yang kabur muncul di depan matanya, Si, Siapakah kau? Akhirnya dia bergumam dengan suara yang amat lirih, Engkohong, Aku adalah Syokim, 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 Tiada hentinya dia bergumam, Seakan-akan nama Syokim tersebut terlalu asing baginya, Seolah-olah dia telah melupakan semua persoalan yang pernah dialaminya di masa lalu, Kuan Syokim menjadi tertegun, Kemudian ujarnya, Engkohong, Apakah kau sudah lupa siapakah diriku ini benar, Sudah lupa, Semuanya sudah lupa, Ia bergumam dengan suara yang lirih dan wajah yang mengenaskan sekali, Ketika mendengar ucapan tersebut, Air meca kuwan Syokim juga turut bercucuran membasahi matanya, Ia merasa sedih bagi musibah dan kepedihan yang menimpa Ong Bun Kim, Dia ingin menghibur hatinya, Akan tetapi melihat keadaan yang menimpasi anak muda itu, Belum lagi berbicara ia sendiri sudah menangis terlebih dulu, Dengan perasaan yang bimbang dan pandangan mati yang kosong, Ong Bun Kim berjalan tanpa tujuan, Sambil membopong jenazah Kupet Khoa, Dia berjalan terus ke depan, Seakan-akan kesadarannya sudah ikut punah tak berbekas, Engkohong, Sekali lagi Kuan Syokim berseru, Pelan-pelan dia menghentikan langkah, Kakinya, Kemudian bergumam, Ada apa tanyanya? Kau tak usah terlampau bersedih hati, Bersedih hati, Kenapa aku harus bersedih hati O-O-H Engkohong, Kau, Sebenarnya kenapa kau keluh Kuan Syokim dengan perasaan amat sedih? Aku? Bukankah aku baik-baik saja A-Ai? Peristiwa yang sangat menakutkan ini tidak seharusnya menimpa dirimu, Dia terlalu mengenaskan, Mengapa orang lain tak bisa mengampuni dirinya mendengar perkataan itu, Ong Bun Kim masih berdiri termangu-mangu memandang wajah Kuan Syokim dengan pandangan kosong, Engkohong kembali Kuan Syokim berkata, Kau tak usah terlalu bersedih hati, Bagaimanapun juga dia toh sudah tiada lagi, Siapa yang telah tiada lagi? Siapa yang telah mati? Siapa enciku sekujur badan Ong Bun Kim gemetar keras? Ucapan tersebut, Segera menyadarkan kembali pemuda itu dari Lamunan, Mendadak ia mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Engkohong, Kenapa kau jerit Kuan Syokim dengan suara amat kaget? Ong Bun Kim masih tertawa terbahak-bahak dengan kalapnya, Yee A-Ai, Betul dia sudah mati, Dia sudah mati, Kalian yang telah mencelakainya, Kalian telah memaksa seorang gadis yang telah bertobat Dan kembali ke jalan yang benar untuk bunuh diri, Dia telah mati tanpa menimbulkan suara apa-apa, Engkohong, Bukan aku yang memaksa dirinya untuk mati, Dia berteriak keras, Suaranya kedengaran mengerikan sekali, Ong Bun Kim kembali tertawa terbahak-bahak, Ha'ah, 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 Bukan kau, Siapa? Aku teringat sekarang, Kembali dia tertawa terbahak-bahak dengan geramnya, Tertawa amat keras sekali, Tapi sampai akhirnya gelap tertawa itu telah berubah menjadi isak tangis yang mengenaskan, Kuan Syokim menjadi gugup dan kebingungan, Dia cuma bisa mengawasi Ong Bun Kim dengan pandangan tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan, Sambil menangis terseduh-seduh dan membopong jenazah Kupek Hoa, Pelan-pelan dia berjalan maju ke depan, Dia masih berjalan tanpa arah tujuan, Seperti seseorang yang kehilangan Sukma, Engkohong, Teriak Kuan Syokim dengan suara amat pedih, Tapi Ong Bun Kim yang sedang diliputi kesedihan sama sekali tidak mendengar teriakan sedih dari Kuan Syokim, Apalagi mendalami arti daripada teriakan tersebut, Sambil membopong jenazah Kupek Hoa, Ia berjalan menuju ke dalam hutan, Daun-daun kering berguguran, Yang tertinggal cuma bayangan manusia yang memajang di tanah, Benar-benar merunakan suatu pemandangan yang kebuah dan mengenaskan hati, Pelan-pelan langkah kakinya dilanjutkan terus ke depan, Suara isak tangisnya makin menghilang, Entah berapa lama dia sudah berjalan, Ditelusurinya hutan lebat tanpa arah tujuan sehingga lama sekali dia berjalan, Entah berapa jauh sudah dilampaui, Akhirnya dia berhenti dan berdiri termangu, Berdiri tak berkutik, Mendadak sesosok bayangan manusia berbaju hitam berjalan ke belakang tubuhnya, Kemudian berseru, Ong Syau Hiap, Orang yang sudah mati tak bisa hidup kembali, Kau titik kau tak usah terlampau bersedih hati pelan-pelan, Ong Bun Kim membalikan badannya, Sesosok bayangan hitam yang agak kabur berdiri di hadapannya, Si, siapa kau gumamnya kemudian, Lupakahkah siapa aku ini aku tak bisa melihat jelas, Aku tidak tahu siapakah dirimu itu orang itu menghela nafas panjang, A-a-a-i, Orang Syau Hiap, Bukankah orang yang berada di dalam bupunganmu itu adalah kupe, Kau benar ya sudah mati tidak dia masih hidup dalam hatiku, Apa yang menyebabkan kematiannya aku telah membunuhnya kau? A-a-ah mana mungkin benar akulah yang telah membunuhnya, Kalau memang kau membunuhnya, Mengapa pula kau bersedih hati sebab dia adalah istriku aku tahu, Dia adalah istrimu, Siapa kau aku adalah Tan Hang Hang, Tan Hang Hang, Tan Hang Hang ia bergumam berulang kali, Seakan-akan untuk beberapa taat lamanya, Ia tidak dapat mengingat siapa gerangan manusia yang bernama Tan Hang Hang itu, Ong Syau Hiap kembali bunga iblis dari neraka berkata, Kalau dia telah mati, Marilah kita kubur jenazahnya, Dikubur, Tidak apakah kau akan memeluknya dalam rangkulanmu terus? Benar aku tak akan menguburnya, A-K-N ingin selalu berada bersamanya, Aku, Aku tak akan meninggalkan dia untuk selamanya, Bab 88, Tidak, Kau tidak boleh berbuat begitu, Kata bunga iblis dari neraka dengan cepat, Bila tidak kau kebumikan dia ke dalam tanah sekarang, Arwahnya tak akan memperoleh ketenangan di alam baka Ong Bun Kim berdiri kaku dan memandang ke arah Tan Hang Hang dengan wajah tertegun, Dia bukan sedang menbatapnya, Melainkan sedang meloangong dan memikbirkan satu hal, Kuburlah dirinya kembali bunga iblis dari neraka berkata, Dengan termanggu-manggu dia mengangguk, Ya bila tidak dikubur dalam tanah arwahnya tak akan mendapat ketenangan, Sudah barang tentu dia tidak menginginkan istrinya yang berada di alam baka tidak memperoleh ketenangan, Setelah menghela nafas panjang, Katanya, Benar, aku memang harus mengubur jenazahnya, Pelan-pelan dia membaringkan badan dan mencium bibirku pekhoa yang telah menjadi dingin dan kaku itu, Kemudian ujarnya, Bersediakah kau untuk membantuku mengubur jenazahnya? Tentu saja dengan menggunakan telapak tangannya, Si bunga iblis dari neraka Tan Hang Hang melancarkan sebuah pukulan, Dasyat ke atas tanah untuk membuat liang, Kemudian diiringi air matu yang jatuh bercucuran, Ong Bun Kim menurunkan jenazah dari kupek hoa ke dalam liang, Ong Bun Kim tidak tahu apakah dia masih mempunyai perasaan atau tidak ketika itu, Dia tidak merasa sedih, Juga tidak merasa menderita, Sebab dalam benaknya cuma ada kekosongan belaka, Perasaan yang kosong dalam hatinya, Dia seakan-akan merasa bahwa dirinya sudah tiada di dunia ini lagi, Tidak ada kehadirannya dalam dunia yang ramai, Detik ini detik dikala jenazah kupek hoa tertutup oleh tanah liat, Tak akan terlupakan untuk selamanya, Sebab gadis yang telah dicintainya dengan sepenuh hati ini akan terkubur untuk selamanya di tempat itu, Akhirnya jenazah kupek hoa telah dikubur, Di atas batu nisannya tertera beberapa huruf yang besar, Istri yang tersayang, Kupek hoa tertanda, Ong Bun Kim-Ong Bun Kim berlutut di depan kuburan, Dalam lamat-lamat cuaca, Dia seperti melihat wajah kupek hoa yang cantik jelita dan senyumannya yang menarik hati muncul di depan pusaranya, Segala sesuatunya seperti dalam impian, Tapi gadis cantik itu benar-benar telah tiada, Ong Sau Hiap, jangan berlarut bersedih hati hibur bunga iblis dari neraka dengan lembut, Aku, aku tak dapat melupakan dirinya, Gumam Ong Bun Kim berlirih, Dia pasti tahu kalau rasa cintamu kepadanya adalah cinta yang murni, Pelan-pelan Ong Bun Kim membalikan wajahnya dan mengalihkan sorot matanya ke atas wajah Tan Hang Hang, Dalam waktu singkat ia seperti baru teringat akan sesuatu hal, Dengan termangu-mangu dia memandang ke arah orang itu kemudian gumamnya lagi, Kau, kau adalah Enci Tan benar mendadak Ong Bun Kim seperti baru berjumpa dengan sanak keluarganya saja, Dengan cepat memeluk tubuh Tan Hang Hang sambil serunya, Enci Tan, kupek hoa telah mati, Ya, seperti telah bertemu dengan orang yang memahami perasaannya, Semua isi hatinya segera dilampiaskan keluar, Terima kasih telah menonton!